Polisi menetapkan dan menahan KW, oknum guru yang mencabuli dan menyetubuhi dua siswinya. Saat digiring keluar dari ruang unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA Satreskrim Polres Badung, tangan dan kakinya dirantai. AKP Laurence M. Hezelo menyampaikan, saat melancarkan aksinya, TF sempat disodorkan uang Rp50.000 oleh pelaku, tapi ditolaknya. Sedangkan KP dijanjikan dibelikan sepatu, tapi sampai sekarang tidak terbukti. Meski TF sudah SMP, pelaku masih mencarinya. Bahkan pelaku nekat masuk ke areal sekolah TF dan merayu supaya mau diajak berhubungan badan seperti saat dia masih SD. Pada tanggal 11 Januari, pelaku masih melakukan pencabulan terhadap KP, tapi tidak sampai berhubungan badan. Mau turuti enggak keinginannya korban? Ulangi, keinginannya tersangka. Apabila tidak mau dituruti, maka nilai korban nanti akan jelek. Kalau tidak hampir jelek, berarti nanti tidak bisa naik kelas. Nah, makanya dalam keadaan itulah korban bisa mengiputi kemauan dari tersangka. Kita akan upayakan kesana siapa tahu ada korban-korban lain. Apabila ada korban lagi, kami akan menyampaikan lagi kepada rekan-rekan. Memang tertarik saja kepada badan tubuh korban ini. Jadi ya mungkin melihat korban ini dia langsung terangsang atau bagaimana ya. Itu memang pada saat itu memang sepi. Sore itu sepi. Bukan jam sekolah, bukan jam sekolah kan. Sekolah itu enggak punya set pam, Pak. Tf mengaku pada Juni 2018 dia ikut les olahraga kriket dan gurunya adalah pelaku. Saat itu siswa dan siswi disuruh satu-satu masuk ruangan kelas dengan alasan olahraga tersebut diajarkan sendiri-sendiri di dalam kelas. Pelaku bukannya mengajari cara bermain malah melakukan pelecehan seksual terhadap korban. Korban juga diancam apabila tidak mengikuti keinginan pelaku. Nilainya jelek khususnya mata pelajaran guru tersebut dan bahkan bisa tidak naik kelas. Hasil interogasi awal korban Tf dilecehkan sebanyak sembilan kali. Tim Liputan Bali Tf.